Terima kasih, Merti dan Saudara. Cerisan Santara dari Kota Ponjanak, Kalimantan Barat, hari ini telah menyiapkan jumlah informasi menarik diantaranya. Saudara, berbagai senjata dari zaman prasejarah dan senjata tradisional dipamerkan dalam sebekan festival Museum Kalbar. Pameran ini digelar untuk memperkenalkan berbagai peralatan. Pergaih senjata zaman prasejarah yang terbuat dari batu dengan berbagai bentuk dan ukuran ini dipamerkan di Gedung Lusantara Museum Kalimantan Barat pada pameran koleksi senjata tradisional Museum Kalbar. Di antaranya berupa kapak persegi, kapak penetak, serpih batu, kapak batu beliung, sampai kapak lonjong. Selain itu, Museum Kalbar juga turut memamerkan beragam senjata tradisional ritual Kalbar, seperti gelatik, podang iban, tangkin, dan taicak. Termasuk jenis senjata mata pencaharian tradisional, mulai dari parang peruput, tajak, ensaut, serampang, sweet kelapa, serta kapak beliung. Saat ini, Museum Kalbar tercatat memiliki 2.000 koleksi senjata tradisional, terdiri dari senjata-senjata tradisional asal Kalbar, senjata prasejarah, senjata mata pencarian, senjata ritual adat, senjata pembelaan diri, senjata berburu, dan senjata yang ada di kerajaan di Kalbar. Ragam senjata tradisional ini sengaja ditampilkan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga, kita menyimpan barang-barang hibah, sumbangan dari teman-teman yang memiliki senjata-senjata tradisional yang mungkin sudah tidak mampu lagi menyimpannya atau tidak mampu merawatnya. Mereka serahkan ke Museum, karena memang Museum tempatnya untuk menyimpan barang-barang agar kita bisa manfaatkan, dapat dikenal orang, dapat kita simpan, dan dapat kita resutarikan. Salah satu pengunjung mengaku tertarik untuk melihat pameran ini, untuk mengetahui seperti apa alat atau senjata tradisional yang digunakan oleh nenek moyang zaman dahulu. Bahkan pengunjung juga mengaku kagum dengan alat-alat ini, sebab zaman dahulu belum memiliki teknologi modern seperti saat ini. Kalau untuk acaranya mungkin sudah banyak ya, cuma kalau edukasi-edukasi untuk mengajak kalangan muda, apalagi dari mahasiswa-mahasiswa ya, menurut saya itu kurang. Ya, karena sekarang tuh yang saya lihat kebanyakan tuh kayak dari anak SD, paut, itu banyak dikenalin gitu, sedangkan untuk mahasiswa kalangan muda itu jarang. Pameran ini akan berlansung selama satu pekan hingga 18 Oktober 2023. Edukasi dan sosialisasi koleksi Museum Kalbar diharapkan terus dilakukan, terutama kepada generasi muda, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi museum.